Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun anda berada Apa kabarnya? Sehat selalu ya Pemirsa Dan tentunya terlalu semangat Meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini Kita harus tetap semangat menjaga kesehatan agak kelak Kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafia Dan senang sekali Pemirsa Kali ini saya Irmaliya Seftiana Dapat menyapa anda di program PTV Show Ngobrol sering Tapi gak bikin boring Kali ini Pemirsa Kau akan ngobrol bersama dengan co-founder Dari minuman berasa-rasa-rasa Rasanya apa? Banyak sekali tentunya akan varian rasa Yang akan kita obrolin pada kesempatan kali ini Dan pastinya bukan hanya ngobrolin minumannya aja Tapi juga kita akan ngobrol tentang Seperti apa sih bisnisnya? Bagaimana caranya memulai berbisnis? Nah ini buat kalian semua yang kepo banget Gimana sih awal mula Belajar untuk memulai sebuah bisnis Apa yang penting? Apa yang harus dilakukan? Dan jangan sampai dilakukan Kali ini aku akan ngobrol bersama dengan rekan-rekan Dari Miele by Orange Coffee Dan kehadiran dari sumberku kali ini adalah Pak Handi selaku co-founder dari Miele by Orange Coffee Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Kompak banget ya Ini kayak tep-top jadinya ya Padahal gak diatur Gak diatur ini ya Tapi direncanakan Apa kabarnya Pak Handi? Alhamdulillah baik Apa kabar? Alhamdulillah Makasih sudah berkunjung ke sini Dan Pak Handi ditemani oleh barisanya langsung ya Kayaknya gak lengkap nih Kalau misalkan ada minuman-minuman Gak ada barisanya Jadi langsung ditemani oleh kali ini Ada Mas Adam Barisa dari Miele by Orange Coffee Halo Assalamualaikum Mas Adam Waalaikumsalam Alhamdulillah Oke sehat ya Alhamdulillah Pernah sakit gak? Pernah Tapi tak sesakit ini gitu Nanti jadi nyanyi nih Pak Mirsani Oke seneng banget bisa kehadiran Rekan-rekan dari Miele by Orange Coffee Ini kalau dari judulnya aja nih ya Miele by Orange Coffee Apa hubungannya dengan Martama Orange nih? Iya Jadi Miele ini salah satu unit bisnisnya Orange Group Oke Jadi Orange ini punya beberapa unit bisnis gitu Dan semuanya di food and beverage Industri gitu ya Dan Miele adalah Salah satu unit bisnis yang dimiliki oleh Orange Group Kira-kira gitu sih Oke nah Dengan Miele ini sendiri kepikiran kasih namanya Miele Brandnya Miele Itu di mana? Iya Sebentar ya ingat-ingat dulu ya Oke Bisa tersipta Simpel sih Miele Simpel jadi Dulu waktu kita Inisiasi untuk bikin satu produk Yang Apa namanya Yang ready to serve ya Minuman ready to serve Terutama coffee Itu kita mikirnya Sekarang ini kan banyak sekali Kopi ya Di mana-mana ada kopi gitu Dan Kita lihat di mana-mana juga yang banyak Anak-anak Apa orang-orang yang banyak Minum coffee itu adalah Kau Miele Betul banget Gitu kan ya Umurnya sekitar Berapa sih Miele 20 sampai Aku Miele Millenial atau post-millenial Oke Betul gitu Nah akhirnya kita kepikiran untuk kasih nama Miele Awalnya ya Karena kita memang Apa namanya Kita design sebenarnya di awal Minuman ini adalah untuk mereka lah Untuk kaum Millenial Kira-kira gitu sih Oke Nah itu kemudian terciptalah si Miele ini ya Tapi By Orange Coffee Apakah memang ini base semua minumannya ini Dengan coffee atau bagaimana? Awalnya iya Jadi kalau boleh cerita sedikit Orange itu punya satu unit bisnis Namanya Orange Coffee Oke Itu coffee roastery Jadi kita Kita roaster lah ya Jadi kita Kita beli Apa namanya Green Bean Kita roasting Gitu ya Kemudian kita Pasarkan gitu ya Dan kemudian Kenapa Akhirnya kita kepikiran Kenapa gak kita Kita buat sendiri lagi Gitu ya Lebih fokus lagi Untuk Satu produk yang ready to serve Gitu Gitu Jadi Awalnya Si Orange Coffee ini Punya produk Duluan gitu ya Jadi setahun sebelum Miele berdiri Itu di tahun 2018 Kalau yang gak saya gak salah Kita punya produk Yang ready to drink Gitu ya Dari Orange Coffee Nah terus Berjalannya waktu Kenapa Terus kita gak mikir itu kan Toh kita masih ada di industri yang sama Gitu Akhirnya kita Kita sepakat gitu Berapa sama Berapa Co-founder Orange Juga Gitu ya Untuk kita bikin Miele ini Jadi Jadi memang Awalnya nih Pokoknya nih Paket-paketan Antara martabak Sampai akhirnya Kenapa kita gak fokus Sendiri juga Apakah itu juga Ditunjang dengan Kondisi yang lagi Maraknya Coffee shop Di mana-mana Salah satunya Itu Yang waktu itu Kepikiran sama Kita adalah Karena kita sudah Punya martabak Orange Yang waktu itu Kalau gak salah Hampir Mungkin sekitar 40 Cabang ya Kita mikirnya Kenapa gak kita gunakan Martabak pizza orange Sebagai salah satu Cara kita untuk Memperkenalkan produk ini Kita udah punya Tempat 40 tempat Outlet martabak Dan bisa jadi Salah satu Cara kita Untuk ngenalin Produk barunya Orange Akhirnya ya itu Apa yang kepikiran Ya coffee Karena sebelumnya Kita sudah punya Orange coffee Untuk itu Hadirlah si Mile ini Jadi jangan khawatir Kalau misalkan Dari pelajaran yang pertama Jangan khawatir Kalau misalkan Kita bisnis itu Seolah-olah Ikut-ikutan Yang lagi hype apa Terus kita ikutin Gak usah khawatir Nanti juga akan Terseleksi Mana yang bisa bertahan Dan mana kemudian Yang cepat juga Kemudian harus tutup Usia Karena bicara bisnis itu sendiri Kalau untuk Pak Hadi sendiri Apakah ini jadi Satu pengalaman bisnis baru Atau memang sebenarnya Sudah fokus dalam bidang bisnis Ini baru sih Di F&B bidang baru Buat saya Saya baru terjun ke dunia F&B ini Kira-kira 2017 Baru-baru 2017 Sebelumnya Saya bekerja di industri Yang gak ada hubungannya Sama makanan Kemudian kebetulan Ketemu kawan Diajak untuk Sama-sama mengelola Orange Waktu itu ya Grup gitu ya Yaudah Dengan berbagai pertimbangan Dan nekat sedikit Karena kita gak ngerti sama sekali Yaudah Kita masuk ke situ Dan belajar lah mbak Belajar Kebetulan Kebetulan saya Lebih Lebih banyak Di urusan finance-nya Finance-nya gitu Tapi ya Seiring dengan Perjalanan waktu kan Belajar banyak Ngitung makanan Itu gimana sih HP itu Ngitungnya Gimana Gimana gitu ya Awalnya Susah juga Tapi lama-lama ya Setahun dua tahun Cukuplah buat kita Belajar Alhamdulillah sekarang Masih dipercaya lah Gitu ya Sama teman-teman Masih harus berjual juga Berarti ya Tapi secara resmi Kita launch Brand Mille ini Desember 2019 Oke Kita launchnya 2019 Desember 2019 Itu secara resmi Resmi Harus menghadapi 2020 yang saat ini Aku penasaran Orang yang masih belajar Baru terus nekat Dihadapkan oleh kondisi Apa yang dirasakan Hati Stres Jadi memang waktu itu kita Sepakat kan Kalau kita punya brand baru Ya salah satu cara Untuk supaya cepat Orang tahu Ya kita harus masif Betul Kita harus masif Gak bisa kita hanya Satu outlet Satu Sebulan kemudian Dua bulan kemudian Tambah satu Gak bisa Harus langsung masif Kita Akhirnya itulah yang kita putuskan Jadi Desember Agustus kita punya dua outlet Kemudian dari Dari Agustus sampai Desember Itu kita Apa namanya Kita sempurnain semua SOP nya kita sempurnain SOP operasionalnya kita sempurnain Produknya kita Sempurnakan Dan di Desember itu Kita berani Waktu itu kita launch 20 outlet langsung Wow 20 outlet langsung Tantangannya luar biasa ya Luar biasa gitu Ya pede aja sih Iya makanya Gitu dan alhamdulillah Sampai Maret kemarin Maret ya Sampai Maret kemarin Alhamdulillah kita mesti survive Tapi yang 18 Yang 20 itu sekarang Gak jadi 20 Jadi kita slow down dulu Oke baik Kita slow down dulu Lihat sejenak Lihat sejenak Kita hanya mempertahankan Beberapa outlet aja Sampai dengan nanti Ya kita lihat tahun depan Baik Diupayakan pastinya ya Namanya Inilah inilah tantangan nyata Ya memang Dirasakan langsung Begitu ya Bahwa Kalau berpikir Kalau yang pengusaha-pengusaha Besar Mereka menganggapnya Sudah punya puluhan outlet Pasti bisa survive Pada kenyataannya Semua memiliki Tantangan yang sama Tapi mereka Mampu bertahan Siapakah dia Tetap bersama dengan kami Pemirsa di PTV Show Pemirsa di PTV Show Pemirsa di PTV Show Pemirsa di PTV Show